Halo, apa kabar Sobat Kotak Masalah? Selamat datang dan selamat berjumpa kembali. Kali ini saya akan membagikan sesuatu yang sangat amazing, luar biasa. The Power of Pion C5. Dan jebakan kita kali ini spesial melawan permainan London System. Kita akan melawannya atau kita akan membahas minyak dengan Pion C5. Dan seperti apa cara keren menghancurkan London System? Selamat datang, silakan teman-teman tonton sampai selesai. Baik, Sobat Kotak Masalah, silakan duduk yang santai dan rileks. Karena permainan akan segera kita mulai dengan Pion Menteri D4. Dan tentunya, para London System akan melanjutkan kuda F3, kemudian gajah lanjut F4. Kita lanjutkan dengan kuda F6, dan setelah kuda lanjut F3, langkah normal, kita lanjutkan dengan langkah kejutan Pion C5. Speelman Indian, atau pertahanan India variasi Speelman. Memang terlihat seperti pertahanan Benoni atau Benoni Gambit. Dan putih biasanya akan mengabaikan, karena Pion ini dijaga kuda juga menteri. Dengan terus melanjutkan rencananya, London System, gajah F4. Atau nanti kita akan bahas sedikit, bila Pion pukul Pion, atau bila Pion D5. Sekarang mari kita fokus terlebih dahulu, ke permainan London System, gajah F4. Dan tidak perlu waktu yang lama, kita di sini akan segera memainkan jebakannya. Kita lanjut, Pion kali Pion. Dan Pion ini, tentu dapat dipukul kembali oleh kuda atau oleh menteri. Atau juga terkadang, putih akan melanjutkan gajah memakan kuda B8. Dan jika kuda lanjut memakan Pion, maka kita akan mendapatkan salah satu minor piece. Seperti apa caranya? Kita lanjut, Pion E5, menggarpu gajah dan kuda. Jadi setelah di sini, gajah pukul Pion, kita lanjutkan menteri A5, sekak, dan menyerang gajah. Baik, jadi di sini kita tidak perlu lama untuk mendapatkan gajah E5. Jadi setelah kuda melompat, kita lanjut makan gajah. Dan selanjutnya, terserah teman-teman. Gajah bisa lanjut mempink kuda, kemudian rokade pendek. Oke, itu jalan yang paling simpel. Oke, kita kembali lagi ke posisi ini. Atau bagaimana jika kuda tidak memukul Pion, tapi menteri kembali memakan Pion. Kita lanjutkan Pion D6. Apa rencana kita? Jelas Pion lanjut E5, menggarpu menteri dan gajah. Dan biasanya putih tidak akan mengambil resiko dengan kembali memundurkan menteri ke D1. Dan jika menteri lanjut A4, maka kita blok dengan gajah D7. Jadi di sini, langkah populer putih adalah menteri D1. Langkah yang sangat aman menghindari langkah error menteri. Kita dapat lanjut bermain dengan normal. Gajah bisa ke F5, atau kuda bisa melompat lanjut D7. Atau juga langkah yang dapat membuat lawan kalian sedikit berpikir adalah menteri B6. Menyerang Pion B2. Dan sangat jarang sekali di sini gajah kembali mundur ke C1 menjaga Pion. Jadi langkah populernya adalah Pion B3. Kita lanjutkan dengan langkah kuda E4. Tentu kita siap memukul Pion sekakmat. Jadi biasanya Pion akan lanjut E3, memblok ancaman menteri. Juga di sini, gajah terang putih siap berkembang. Silahkan teman-teman lanjutkan Pion G5. Menyerang gajah. Dan jelas pion ini gratis atau gambit. Bisa dimakan oleh gajah, bisa dimakan oleh kuda. Baik gajah atau kuda memukul pion, kita makan kembali dengan kuda. Kita ambil satu contoh, misal kuda lanjut memukul pion. Maka selamat racun kita di dalam pion akan segera bekerja. Setelah kuda memukul kuda, gajah kali kuda. Bakal lanjut menteri A5, sekak, dan gajah putih akan hilang. Jadi selanjutnya teman-teman memukul gajah. Tapi tunggu dulu, bila putih di sini, membalas memainkan trik, dengan lanjut menteri mengajak pertukaran menteri. Jelas dong, kita akan unggul bila kita memukul gajah. Dan bagaimana bila di sini, putih merespon lanjut C3. Menyerang benteng, juga menyerang gajah C8. Apa yang akan teman-teman lakukan di sini? Bila gajah G7, maka jelas menteri pukul gajah sekakmat. Jadi kita di sini, jaga gajah dengan gajah. Dan setelah menteri memukul benteng, gratis. Kita serang menteri dengan gajah. Dan setelah menteri pukul pion, kita lanjut pukul benteng. Oke, teman-teman silahkan lanjutkan permainan di posisi ini. Di sini kita unggul satu gajah. Oke, kita kembali lagi ke posisi ini. Atau bagaimana bila di sini, gajah tidak pukul pion atau kuda tidak makan pion. Misal gajah menyelamatkan diri, mundur G3. Teman-teman silahkan lanjutkan pion H5. Dan setelah kalagi di sini, pion akan lanjut H4 menjebak gajah. Biasanya pion akan lanjut H3 memberikan ruang untuk gajah. Atau bila di sini, putih melanjutkan gajah menyerang kuda. Jadi maksudnya mungkin akan menukar gajah dengan kuda bila kita melanjutkan pion H4. Sebelum kita melanjutkan pion H4, kita jaga terlebih dahulu kuda dengan pion. Dan jika gajah lanjut memakan kuda, tentu kita lanjut makan gajah dengan pion. Menyerang kuda, dan kemudian pion lanjut H4 menjebak gajah. Jadi langkah normal di sini, kuda akan lanjut memukul pion. Tentu teman-teman jangan melanjutkan pion H4, karena gajah dapat lari G4. Jadi kita lanjutkan seperti tadi, menteri A5. Dan jika seperti tadi menteri menutup, maka silahkan lanjutkan pukul kuda. Oke, di sini kita unggul 1 gajah. Dan bila seperti tadi, menteri lanjut C3, langkahnya sama raja D7. Oke, teman-teman silahkan lanjutkan permainan di posisi ini. Atau bagaimana jika di sini, putih tidak lanjut gajah D3, Tapi dengan langkah yang lebih umum, atau lebih biasa, pion H3. Di sini kita dapat melanjutkan memukul gajah. Dan setelah pion lanjut memakan kuda, kita pukul pion. Oke, di sini kita unggul 1 pion. Dan misalnya gajah menutup serangan menteri, Kita bisa serang benteng dengan gajah. Dan misalnya di sini pion memblok. Satu langkah simpel kita di sini adalah gajah memakan pion, Sekak benteng, dan setelah kuda pukul gajah, kita makan kuda kembali. Jadi kita unggul 2 pion. Atau pilihan lain di sini, Kita juga dapat melanjutkan pion G4, Menyerang kuda, Dan jika pion lanjut memakan pion, Kita makan dengan pion, Kita menyerang kuda, juga menyerang benteng. Jadi benteng akan lanjut memakan benteng, Di sini kita masih menyerang kuda. Dan misalnya kuda melompat, Juga memblok ancaman gajah kepada pion, Oke, teman-teman silahkan lanjutkan permainan di posisi ini. Kita berhasil unggul 3 pion, Dan tak lama lagi pion G2 di sini akan hilang, Dan juga pion Pail G akan cepat bersekolah. Oke, jadi di sini semoga sukses. Oke, kita kembali lagi. Atau bagaimana jika di sini, Putih melanjutkan memukul kuda. Tentu bermain dengan pola pikir yang sangat simpel. Kita makan kembali dengan benteng, Dan jika menteri lanjut memukul pion, Jelas bukan tanpa alasan, Kembali menyerang A7. Kita lanjut pion B6, Dan misal pion lanjut E4, Persiapan pion menyerang kuda, Juga di sini gajah terang putih siap beraksi. Kita bisa lanjut pion E6, Mengaktifkan diagonal gajah. Dan jika pion betul menyerang kuda, Kita lanjutkan gajah C5, Dan jika menteri lanjut H4, Menambah tekanan kepada kuda, Kita tidak perlu khawatir, Lanjutkan saja kuda D5, Dan setelah menteri pukul menteri, Maka lanjut raja pukul menteri. Tidak apa-apa di sini, Kita tidak dapat rokade, Karena kedua pemain sudah tidak memiliki menteri. Dan di posisi ini masih sangat seimbang. Kalian tentunya dapat melanjutkan permainan dengan normal. Tapi, jika putih tidak melanjutkan menteri H4, Misal menteri menghindari serangan gajah, Lanjut C3, Maka di sini saya punya trik yang sangat keren. Gajah pukul pion. Boom! Menyerang raja, Dan tidak mungkin raja pukul gajah, Karena menteri putih akan hilang, Kuda E4. Sekak seter. Oke, kita kembali. Atau misal di sini, Raja menghindari serangan gajah, Kita ambil contoh, Lanjut D1, Kita bisa lanjutkan serang menteri dengan kuda. Dan misal putih menyelamatkan menteri, Bergeser ke D3 atau kemana saja, Kita dapat melanjutkan gajah B7. Dan jika putih menantang pertukaran kuda, Kita terima saja tantangan putih, Kuda kali kuda, Dan setelah menteri memakan kuda, Kita lanjut rokade pendek. Dan jika putih berpikiran, Untuk mencoba menjebak gajah kita di F2, Dengan lanjut pion B4, Tentu mengontrol petak C5. Teman-teman tidak perlu khawatir, Kita lanjutkan saja serang pion, Dengan pion. Dan setelah lanjut raja menyerang gajah, Gajah kita masih punya tempat di H4. Jika kuda pukul gajah, Menteri pukul kuda. Jadi semuanya baik-baik saja. Dan jika pion menyerang gajah, Gajah kita siap lanjut E7, Dan sudah sangat aman. Oke, jadi disini kita unggul 1 pion, Kerja kita sudah aman rokade pendek, Dan apalagi, Teman-teman tentunya dapat melanjutkan permainan di posisi ini. Atau misal putih melanjutkan memukul pion, Maka selamat disini kalian akan menangkan permainan. Gajah menyerang menteri, Dan benteng putih A1 akan kita dapatkan dengan jumat-jumat. Baik, kita kembali ke posisi awal seperti ini. Tadi putih melanjutkan gajah F4, Tentu ini permainan dari London System. Dan bagaimana apabila putih melanjutkan mendorong pion ke D5? Dan jelas sekarang kita berada dalam pertahanan Benoni. Dan biasanya putih akan melanjutkan pion C4. Jadi kita dorong pion B5. Dan setelah gajah lanjut menyerang kuda, Langkah top dari putih, Dan kita dapat bertransformasi dari Benoni ke pertahanan Kings India. Pion lanjut G6, Pion D6, Dan kemudian gajah G7, Rokade pendek. Dan juga kita dapat antisipasi serangan pion Paylde, Dengan menteri lanjut B6, Dan jika pion lanjut ke D6, Maka lanjut pion E6, Disini pion D6 gratis akan kita dapatkan. Dan jika gajah kali kuda, Kita tidak perlu khawatir dengan pertubuknya pion di Paylde. Karena apabila putih Rokade pendek, Jelas ini bukan hal yang menyenangkan untuk putih. Karena benteng dapat lanjut ke Paylde, Disini serangan benteng akan sangat meresahkan. Baik, jadi kita selanjutnya akan mendapatkan pion D6 secara gratis. Oke, kita kembali lagi ke posisi ini. Atau bila pion disini memukul pion, Tentu sesuai main lain, Kita lanjut pion E6, Gajah siap memukul pion, Dan jika pion lanjut disini menjaga pion, Kita dorong pion A5, Jika pion kali pion, Maka menteri pukul pion, Menyerah keraja, Dan kemudian kita akan mendapatkan pion C5. Oke, kita munur. Atau jika disini, Putih menjaga pion dengan pion, Jelas pion ini gratis, Kita makan kembali dengan pion, Dan jika pion lanjut kali pion, Maka benteng kita dapatkan. Oke, Atau misalkan disini, Pion Pilece yang menjaga pion, Kita pukul saja pion dengan pion, Dan setelah pion makan pion, Kita serang pion dengan pion, Pion kali pion, Setelah itu kita lanjutkan, Makan pion, Menyerang raja, Misal gajah menutup, Kita jaga gajah dengan kuda, Dan setelah gajah kali gajah, Kita makan kembali dengan kuda, Dan selanjutnya, Teman-teman silahkan pukul pion, Juga dapat lanjut rokade pendek, Dan tidak mungkin, Menteri lanjut menjaga pion, Juga menyerang kuda, Karena kuda lanjut melompat C2, Di sini sekak seter menyerang penteng, Jadi menteri putih, Akan segera tiada, Oke, Jadi langkah putih yang sangat normal disini, Adalah pion E3, Persiapan rokade pendek, Gajah bisa E2, Atau bisa C4, Dan itu kita lanjut, Makan pion, Dan misal gajah dilanjutkan ke C4, Kita lanjut serang dengan pion, Gajah lanjut P3, Kita halangi hak raja untuk rokade, Gajah lanjut A6, Dan misal gajah menyerang raja, Juga menghilangkan hak kita untuk rokade, Kita lanjut raja E7, Oke, Dan di sini teman-teman dapat melanjutkan permainan dengan normal, Semoga sukses, Oke, Kita lanjut ke paresi lain, Dari pion C5, Tadi kita di sini lanjut kuda F6, Juga kita bisa bermain dengan pertahanan Benoni, Pion C5, Dan jika putih menerima gambit pion kali pion, Kita lanjut pion E6, Tentu main lain gajah menyerang pion, Dan putih biasanya tidak akan memperdulikan serangan gajah, Dengan melanjutkan pengembangan minorbis, Bisa kuda F3, Bisa kuda C3, Karena jika putih melanjutkan pion B4, Menjaga pion, Ini bukan langkah rekomendasi untuk putih, Karena pion dapat lanjut A5, Jika pion kali pion, Seperti tadi menteri kukul pion, Kemudian mendapatkan pion C6, Oke, Dan sama tidak mungkin pion lanjut menjaga pion, Karena di sini pion kali pion, Gratis, Dan setelah pion kali pion, Benteng kukul benteng, Atau di sini langkah yang lebih populer, Pion C lanjut C3, Tentu kita makan pion, Dan setelah pion kali pion, Apa gerakan kita di sini? Yes, Anda betul, Menteri F6, Dan jelas benteng ini, Tidak dapat dijaga, Kecuali diblok oleh kuda, Maka lanjut menteri makan kuda, Oke, Jadi di sini silahkan lanjutkan permainan, Dengan keunggulan 1 minorbis, Oke, Kita kembali, Jadi biasanya putih, Akan mengembalikan serangan gajah, Dengan langkah yang normal, Misal kuda F3, Tentu kita makan pion dengan gajah, Dan misal pion lanjut F3, Kita bisa lanjut kuda F6, Dan jika putih melompatkan kuda D2, Kita tahan dulu, Rokade pendek, Karena di sini, Ada peluang jebakan, Dengan kuda lompat, G4, Jika putih, Melanjutkan gajah C4, Pion lanjut D5, Menyerang gajah, Atau jika gajah lanjut D3, Kita lanjut rokade pendek, Tapi bila di sini, Gajah lanjut E2, Kira-kira, Apa yang akan teman-teman, Lakukan di posisi ini, Oke, Di sini kita korbankan gajah, Mukul pion, Tentu menyerang pion F2, Dua kali, Dan jika pion lanjut pukul gajah, Maka silahkan lanjutkan pukul pion, Di sini menteri putih selesai, Dan teman-teman, Dapat lanjutkan permainan di posisi ini, Oke, Teman-teman kita kembali ke posisi ini, Kita bermain serius, Misal putih di sini, Tidak melompatkan kuda D2, Misal dengan gajah E2, Persiapan rokade pendek, Kita lanjut pion D5, Dan selah putih rokade, Kita juga bisa ikut rokade, Dan misal pion B3, Persiapan gajah B2, Kita lanjut kuda C6, Gajah lanjut B2, Kita lanjut benteng E7, Dan selah putih mengembangkan minor piece terakhir, Kuda melompat B2, Kita lanjut pion E5, Dan selah pion lanjut mengajak pertukaran pion, Dan kira-kira teman-teman, Akan melanjutkan pion E4, Atau pion D4, Pion E4 ini langkah baik, Pion D4 ini langkah favorit saya, Karena di sini banyak dukungan kepada petak D4, Dan jika pion kali pion, Kita makan kembali dengan pion, Dan kemudian teman-teman, Lanjutkan pion D3, Menjebak gajah, Jadi gajah tentu akan lanjut ke D3, Kita serang kuda, Dan misal pion lanjut menyerang gajah, Kita lanjut serang gajah, Dan misal gajah memukul pion, Jelas ini langkah cerdas, Kita makan dengan kuda, Dan setelah pion pukul gajah, Kita makan dengan kuda, Tidak ada yang dirugikan, Dan jika pion A3, Persiapan menyerang gajah pion B4, Kita lanjut dorong pion D3, Dan setelah pion menyerang gajah, Kita berikan sok terapi, Kepada lawan teman-teman, Dengan lanjut gajah, Pukul pion, Dan jika benteng pukul gajah, Suatu keuntungan, Menukar 2 minoris dengan 1 benteng, Raja pukul kuda, Kita lanjutkan serang raja, Dengan banteng, Dan misalkan raja kembali G1, Kita serang kuda dengan kuda, Jika kuda kali kuda, Kita makan dengan menteri, Jadi opsi terbaik putih, Adalah menteri M1, Menjaga pion, Maka lanjut kita makan kuda, Dan menyerang gajah B2, Dan teman-teman, Dapat lanjutkan permainan, Di posisi ini, Kita disini, Jelas sangat diunggulkan, Posisi kita sangat mumpuni, Juga kita umgul kualitas benteng, Atau bagaimana bila disini, Setelah kuda melompat G5, Menyerang kuda, Tadi kuda makan kuda, Dan bagaimana bila menteri menjaga kuda, Kita makan saja, Kuda dengan kuda, Bila kuda kali kuda, Kita makan gajah B2, Disini jelas kita unggul kualitas benteng, Dan pion kita di pail D, Akan sangat merasakan, Karena dua langkah lagi akan sekolah, Oke, Dan begitu pula, Bila disini menteri memukul kuda, Maka kita lanjut pukul kuda, Disini kita menyerang gajah, Juga pion kita akan merasakan, Dua langkah lagi sekolah, Juga kita unggul kualitas benteng, Oke, Dan jika pada akhirnya, Disini pion lanjut memakai kuda, Disini sekak matempat langkah, Menteri sekak, Raja bergeser, Menteri sekak, Dan selera aja lanjut G1, Maka lanjut Menteri A2, EO, Oke, Sobat kotak masalah, Kita tiba ke paresi terakhir, Dan bagaimana, Bila putih menolak gambit, Pion D5, Kita serang pion, Dengan kuda, Dan jika pion didorong lanjut D6, Maka disini, Tipsnya sangat simpel, Pion lanjut E6, Kemudian Menteri lanjut B6, Pion D6 akan hilang, Oke, Jadi langkah top putih, Adalah pion D4, Membuat rantai pion yang kokoh, Di pusat permainan, Kita dapat melanjutkan, Dengan Kings Indian Depend, Pion G6, Pion D6, Gajah G7, Dan kemudian Rokade Pendek, Oke, Fine, Atau juga, Dengan langkah rekomendasi kotak masalah, Pion G5, Langkah-langkah gelong, Oke, Dan jika disini, Pion kali pion, Gratis, Kita lanjutkan pion A6, Langkah crazy, Dan setelah pion kali pion, Kita lanjutkan pion E6, Dan setelah pion kali pion, Baru kita makan pion, Oke, Dan misalnya disini, Pion lanjut E3, Langkah normal, Baru kita makan pion, Dengan kuda, Dan setelah gajah memukul kuda, Kita makan kembali dengan gajah, Disini, Kita hanya kalah satu pion, Tentu putih akan kesulitan Rokade Pendek, Jadi kuda akan melompat, Kita dorong pion D5, Dan setelah putih Rokade Pendek, Kita juga persiapan Rokade Pendek, Dan misalnya langkah normal, Kuda melompat, Kita lanjut Rokade, Dan jika putih bermain agresif, Dengan lanjut pion F4, Kita mundurkan gajah, C7, Apa maksud gajah? Misalnya pion lanjut ke B3, Persiapan gajah B2, Dan inilah maksud gajah, Pion lanjut D4, Menteri mendukung pion, Dan setelah pion kali pion, Kita makan pion kembali, Dengan pion menyerang kuda C3, Bila menteri mengajak pertukaran menteri, Kalau kata netizen, Ini langkah bungul, Karena gajah lanjut B6, Seter sekak menteri putih akan hilang, Oke, Atau misalnya disini kuda memukul pion, Betul nih, Gak sayang gajah pukul benteng, Teman-teman bisa lanjut gajah ke B6, Dan setelah gajah menambah penjagaan kepada kuda, Baru teman-teman pukul benteng dengan gajah, Tapi pada posisi ini, Saya lebih suka dengan sebuah tantangan, Dengan melompatkan kuda G4, Dan jika menteri disini berani memukul kuda, Disini kita akan mendapatkan dua kuda, Menteri pukul kuda, Menyerang raja, Kemudian menteri makan kuda C3, Kita munur, Atau bagaimana, Jika disini kuda memukul pion, Menggarpuh, Benteng, Dan menteri, Jelas kita selamatkan menteri, Memukul menteri, Dan setelah benteng pukul menteri, Kita jangan selamatkan benteng, Kita berikan saja benteng kepada musuh kita, Dengan lanjut gajah, Menyerang raja, Dan raja disini hanya dapat lanjut H1, Dan jika raja H1, Langkah satu-satunya, Maka kuda melompat, Sekak benteng, Disini benteng putih gratis, Karena setelah raja lanjut G1, Maka kuda pukul benteng, Discover sekak, Jadi kuda putih, Tidak dapat memukul kuda, Dan kemudian kuda ini juga akan hilang, Oke, Kita mundur, Jadi pada posisi ini, Jelas raja tidak mungkin kelas 1, Jadi kuda terpaksa kembali, Memblok keserangan gajah, Kita serang kuda, Dengan benteng, Dan seperti apa, Putih menjaga kuda D4, Kuda ini jelas akan hilang, Bila kuda E2, Gajah memukul kuda, Bila gajah lanjut E3, Maka kuda memukul gajah, Atau jika pada akhirnya, Pion menyerang kuda, Kita hajar kuda, Dengan benteng, Menyerang benteng, Juga encaman di skaper sekak, Jadi pion putih, Tidak akan sempat memukul kuda, Jadi tentunya, Benteng akan lanjut, Memakan benteng, Kita makan, Dengan gajah, Sekak, Dan setelah raja, Bergeser, Kita serang dengan kuda, Dan setelah raja, Lanjut H2, Baru kita makan kuda, Menyerang benteng, Jadi benteng akan bergeser, Kita serang dengan gajah, Oke, Teman-teman dapat melanjutkan, Permainan di posisi ini, Dan saya yakin, Disini putih akan reshine, Karena bentengnya, Tidak dapat pergi, Alias terjebak, Baiklah, Sobat Kotak Masalah, Demikianlah, Video kita kali ini, Dalam The Power of C5, Harapan saya, Semoga teman-teman menyukainya, Dan semoga bisa bermanfaat, Dan bila suka atau senang, Dengan video-video yang seperti ini, Yang belum subscribe, Silahkan subscribe, Like, Dan nyalakan loncengnya, Agar update terus, Video terbaru dari Kotak Masalah, Salam Bagia, Sukses selalu, Terakhir, Jaga diri, Sekian, Dan terima kasih, Sampai jumpa lagi, Terima kasih, Terima kasih, Terima kasih,